Ini adalah pesawat, disana terdapat tulisan motor mulu, motor mulu kalau diartikan adalah pesawat terbang Kalau orang-orang Jawa atau orang Madura bilangnya motor mulu Ada berupa menu yang disajikan disini oleh rawon pawon deso Ayam bakar, sop buntut, sate ayam, gulikambing, sate kambing Jadi nama tempat ini adalah pawon deso Atau kalau bahasa Indonesia adalah dapur desa Tempat yang unik disini, maaf saya bilang unik karena tempatnya adalah Selain menjadikan yang konvensional, di dalam, kalau di dalam sana ada tempat duduknya, kursi-kursi meja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan mereview salah satu tempat kuliner di Surabaya Tempatnya di Jalan Raya Sememi, nomor 44 sampai 46 Benawo Surabaya Tempat ini tepatnya berada di pinggir jalan Jadi kalau teman-teman disini, jangan khawatir disini dari Jalan Raya sudah kelihatan Kemudian letaknya tepat berada di depan Universitas Wijaya Putra Dari depannya di seberang jalan Ini adalah jalan utamanya Baik kita langsung masuk ke dalam Setelah pintu gerbang ini, bagi teman-teman yang berkendara dengan roda dua atau sekedar motor Setelah masuk gerbang langsung ke kanan Jadi parkir sekedar motor bisa di kanan, di samping kanan pintu gerbang Parkir motor Kemudian parkir mobil di belakangnya sampai luas ke belakang lagi Kita lihat di depan ada berupa menu yang disajikan disini Ini adalah rawon pawon deso Ayam bakar, sop buntut, sate ayam, guli kambing, sate kambing Jadi nama tempat ini adalah pawon deso Atau kalau bahasa Indonesia adalah dapur desa Tempat yang unik disini, maafasang bilang unik Karena tempatnya adalah selain menyediakan yang konvensional Di dalam, kalau di dalam sana ada tempat duduknya, kursi-kursi meja Seberang jalannya disini terdapat gasebo Ada banyak gasebo Yang lebih satu, dua, tiga, empat, delapan Delapan sampai sepuluh Gasebo seperti ini Jadi teman-teman tinggal pilih mau duduk di gasebo Kalau mungkin sama keluarga Atau yang mungkin lagi ada acara ulang tahun Atau acara yang banyak orang bisa menggunakan meja tengah yang lagi disiapkan Ini pohon-pohon dihihas dengan lampu-lampu menjadi daya tarik sendiri Kemudian di sebelah kanannya Ini adalah semacam tambak kalau di belakang Tambak Di sini bebas parkir guys Musola sebelah kiri, parkir mobil sebelah kanan Motor tadi tempat pakai Dan yang uniknya lagi disini Di belakang ada tempat untuk Mungkin souvenir ya Yang butuh souvenir disini Silahkan mampir ke Panggung Busono Jadi busana Di belakang seperti rumah atau rumah toko Ini adalah tempat parkir Luas Jadi parkir mobil di Depan ini Bisa lanjut ke Sisinya sebelah kiri Jadi jangan khawatir teman-teman yang bawa mobil Tidak Mudah untuk memarkirkan kendaraan Dan yang uniknya lagi disini adalah Terdapat Apa nama ini Pesawat Pesawat yang dipajang disini Tapi dia tidak Aktif Cuma tinggal Untuk pajangan saja Yang di depan ini adalah Pesawat Saya buka lensa dulu Biar kelihatan lebih dekat Ini adalah pesawat Di sana terdapat tulisan Motor Mulu Motor Mulu Kalau diartikan adalah pesawat terbang Kalau orang-orang Jawa Atau orang Madura Madura bilangnya Motor Mulu Ini di taruh di atas panggung Ini kebetulan ditutup Jadi mungkin Waktu-waktu bisa dibuka Ini tapi masih dikunci Panggung di atas rawa Jadi di bawah ini adalah rawa Kemudian dikasihkan panggung Di atasnya ada Bangkai atau Pesawat tersebut Seperti bandara Kalau dilihat pakai drone Lebih bagus ini Ada tulisan di sini Dilarang masuk Masih dalam Perbaikan Jadi guys ini adalah Tempat mungkin cari Semacam souvenir Baju-baju dan sebagainya Di sini Banggung Busono Baby shop Anak-anak remaja Di masa Oh ini jual Apa namanya Baju-baju Rumahnya Antik rumah panggung Dan di belakang adalah Terdapat rawa Kalau kita lihat ke depan Ke arah jalan Tepat ini berada di pinggir jalan Jadi teman-teman yang mau ke sini Tidak usah khawatir Mencarinya Mencarinya karena Tepat berada di pinggir jalan Dan mudah terlihat Jadi rumah Makan Paun Deso ini Suatu yang baru Termasuk baru juga Ini di Surabaya Dan saya rasa tempatnya menarik Kasih ibu-kasih ibu dan Lampu-lampu hiasan di pohon-pohon ini Bikin menarik Kalau di dalam Seperti ini guys Jadi yang mungkin Menggunakan kursi yang di dalam sini Seperti ini Buah sampai ke belakang Kalau yang kasih Kasih ibu-kasih ibu Di depan Ini Kurang lebih ada Delapan atau sepuluh Dan yang Sini ada yang Kursi pakai payung Ini juga digunakan Secara saya ini tempat yang menarik Ini terdapat Biasan di pohon-pohon Lampu Menambah Daya tarik tersendiri Bagi pengunjung yang Datang ke sini Jadi Sementara itu dulu guys Mungkin teman-teman yang Di daerah Surabaya Yang Mau ke sini Tinggal aja datang sini Warung makan Pak Won Deso ini terletak Di jalan raya Sememi nomor 44 Dari tempat di pinggir jalan Tidak usah khawatir Mencarinya Gampang terlihat Dari Jalan raya Demikian Sebelum saya akhiri Jangan lupa Klik like Share Dan jangan lupa subscribe Lagi yang belum Biar saya tambah semakan Untuk video berikutnya Dan teman-teman semua Tidak ketinggalan Video berikutnya Dari saya yang menarik Demikian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!